Grup musik The Massive belum lama ini merilis single berjudul, Kau Yang Tak Pernah Tahu. Spesialnya single ini ada kolaborasi mereka dengan musisi senior Faris RM. Menurut The Massive, perilisan lagu ini tak hanya disambut oleh para penggemarnya, melainkan dari para musisi. Biasanya kan yang komentar fans The Massive, tapi kalau ini banyak musisi-musisi yang tiba-tiba ngedem, yang selama ini jarang kabar-kabaran tiba-tiba mengapresiasi. Kata sang vokalis, Rian Eki saat ditemui di kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 13 November 2021. Menurut Rian, single kolaborasinya bersama Faris RM sangat berbeda dari gaya musik The Massive sebelumnya yang kental dengan genre pop rock sedangkan di lagu ini mengusung genre R&B dengan sentuhan vintage. Sementara, untuk proses pembuatan single, Kau Yang Tak Pernah Tahu, kurang lebih memakan waktu satu bulan. Bersyukur, single terbarunya ini sesuai ekspektasi The Massive dan mendapat sambutan baik dari pecinta musik tanah air. Untuk diketahui, lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu ini merupakan satu di antara lagu untuk album terbaru The Massive akan direncanakan rilis pada tanggal 11 Februari tahun 2022 mendatang. Dalam lagu ini, The Massive mencoba untuk bernostalgia dengan masa-masa saat memendam perasaan cinta selama bertahun-tahun sampai takut untuk mengungkapkan. Kemudian, di saat hendak mengungkapkan, orang itu justru menjauh. Lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu, kolaborasi dengan Faris RM pertama kali dibawakan secara langsung pada malam puncak konser Festival Kreatif Lokal 2021 yang diselenggarakan Kemenparekrafri dan Adira Finance.